Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat cut ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas mengenai Dari cara mengecek tagihan BFI Finance Cicilan kredit, angsuran melalui aplikasi Gojek Ataupun pembayaran via Copay Ya buat teman-teman yang mungkin kalian suka atau lebih menyukai Penggunaan pembayaran melalui aplikasi Copay Untuk cara melakukan pembayaran dari BFI Finance Ataupun hanya mengeceknya Caranya seperti ini silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu Kemudian disini pilih ke menu gotagihan Dan kalian pastikan memiliki saldo yang cukup Jika kalian ingin melakukan pembayaran Melalui aplikasi dari Gojek ataupun Copay ini Ya pilih ke menu gotagihan Disini yang sudah saya beri tanda Diklik sekali Kemudian kita akan menunggu menyiapkan pembayaran Sampai disini silahkan kalian tinggal di scroll saja ke bawah ya Kita cari menu bagian kredit Oke disini ada pada menu bayar dan tagihan di menu angsuran kredit Dipilih sekali ya di pajak kanan yang sudah saya beri tanda juga di bagian sini Di menu kredit klik sekali Ya disini sudah muncul angsuran kredit dan terakhir langsung kita melihat dari menu BFI Finance Di bagian sini Ya ini yang sudah saya beri tanda tinggal di klik kembali Klik sekali BFI Finance kemudian isiakan saya disini nomor kontrak pembayaran kalian Ataupun nomor tagihan kalian kita akan tempelkan saja Kemudian klik lanjutkan di bawah dan sampai disini silahkan kalian lihat Jumlah pembayaran yang tertera disini dan disini ada atas nama Kemudian nomor kontrak pastikan atas nama disini tertera sesuai dari Nama yang akan kalian bayarkan melalui aplikasi Gojek ini Jika sudah benar pastikan kembali jatuh tempo disini tanggal 8 Maret 2023 Ya sebenarnya ini melakukan telat keterlambatan pembayaran BFI Finance ya Namun untuk pembayaran ini hanya di input dari bulan sebelumnya Dan untuk sisanya akan diikutkan ke dalam bulan berikutnya Jadi untuk dandanya itu tidak ikut ya Ini tetap kita melakukan pembayaran pokoknya saja Ataupun sesuai dari jumlah angsuran yang biasa kita bayarkan Oke setelah melihat disini ada biaya administrasinya juga 5.500 rupiah Kemudian disini pastikan saldo kalian mencukupi Dan pilih ke menu bayar sekarang di pojok kanan bawah Selanjutnya kalian tinggal inputkan jatuh pin dari aplikasi Gojek yang kalian miliki Kemudian setelah kalian melakukan pembayaran Tunggu kurang lebihnya 3 sampai 7 menitan Dan silahkan kalian boleh cek kembali menggunakan aplikasi Gojek ini Jika memang pembayaran jatuh tempo ini sudah berubah menjadi bulan berikutnya Ataupun di bulan April Artinya pembayaran yang kalian lakukan Sudah berhasil dan berita untuk cara mengecek atau membayar Pinjaman angsuran kredit BFI Finance melalui aplikasi Gojek pembayaran via Copay Kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye